Oke kembali lagi di channel Brian Fury sekarang saya mau membuat tutorial bagaimana caranya untuk main PSP atau PS PlayStation portable di PC atau di laptop ya ini kita punya file-nya sudah ada kita coba bermain di sini oke kayak gini kita load game kita coba satu game di sini ya ternyata gagal guys ada BPSSBB has stop working close this program close aja guys lalu caranya supaya kita bisa main settingannya kita lihat yang satunya ini kita punya lagi yang ada di desktop ini kita buka ya seperti ini ya kita ikutin saja settingan seperti ini guys kita lihat dari setting setting lalu disini kita pakai direct 3d 11 buffer rendering lalu simulated block transfer effect kita checklist guys frame skipping kita pakai dua prevent VSP ini kita checklist juga lalu unlimited kita lihat ke bawah processing stader kayak gini hardware transform kayak gini semua dicawang guys ikutin bikin aja video ini seperti ini Oke kayak gini lalu seperti ini settingannya harus benar Oke sampai bawah guys Oke sudah habis lalu kita back ya benar-benar kita masuk ke kontrol guys kalau kalian sudah punya ini stick tinggal di setting aja disini kalau bawah ya bawah atas ya atas kayak gini kebek kita coba main bisa nggak kita main ini coba saya mau main satu ini spider-man dululah kita lihat ya berhasil guys ternyata settingannya harus pakai pakai seperti tadi ya kita lihat dulu ya sudah bisa dimainkan guys nah kalau kita lihat dari yang tadi dari settingan yang tadi yang di pictures tadi ini coba saya lihat ini ya kita lot game tuh gagal terus gagal terus seperti ini nah selalu step stop working terus guys dia rata-rata mintanya akan Open GL Open GL gitu kan jadi spesifikasi untuk main di WPS PP ini di PC itu RAM 2GB lalu pakai VGA kalau bisa sih kalau pakai supaya 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 nggak ngelag pakai VGA 1GB atau ya kalau nggak punya cuan pakai aja 512 nggak masalah guys lalu pastikan sudah di minimal spesifikasinya core2duo guys core2duo lalu ada lagi udah sih cuma itu aja lalu sticknya guys pakai sticknya PS kalau bisa lalu beli converter converternya itu apa buat USB-nya jadi beli 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 sticknya PS2 lalu beli converter ke USB kita mainnya pakai USB-nya guys langsung colok ke PC aja setting di kontrolnya selesai gitu aja Oke thank you for watching this video kalau ada pertanyaan silahkan comment di bawah nanti saya buatkan tutorial bagaimana cara download file PSP-nya guys Terima kasih udah nonton channel Brain Fury see you next time Oke nonton channel Brain Fury see you next time Oke